Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati Ini satu lagi dapatan ataupun maklumat yang saya lihat Tuan-tuan saya terima daripada Facebook page Anah Tahu Kali ini kita mendengar sekali lagi nama Nantri Besar Kedah Sanusi Dikaitkan dengan satu kenyataan Daripada perkongsian Facebook page Anah Tahu Lingkup main dengan Nusi ini Sebuah syarikat yang dulu Canang akan bina plan bernilai RM 3 bilion Di Kedah Rabel City Sekarang nilai saham hanya setengah sen Tapi tanah DKRC dah dijual kepada mereka Sebuah syarikat yang canang nak bina Widad Langkasuka Bernilai RM 40 bilion Sekarang nilai saham hanya 9.5 sen Bank mana yang berani bagi pinjam Sebuah syarikat yang canang akan bina Kulim Epot Hanya mempunyai modal berbayar RM 2 juta Dan syarikat ini dikehendaki Membayar RM 2.5 bilion Atau 125% daripada anggaran Kos pengambilan tanah bagi proyek KSP Towards Greyer Kedah Dikongsikan juga di dalam perkongsian FB page Anah Tahu Dengan satu artikel berita Hong Seng shelves RM 3 bilion Latex project in Kedah Rabel City Nah saudara-saudara adakah dengan ini Sanusi sebagai MB Kedah Tidak melakukan tugas Seperti yang Tidak melakukan tugas sebagai MB Kedah Tidak menjalankan tugas sebagai MB Kedah Dan mungkinkah juga terlibat dengan Salah laku berkaitan dengan ini Nah saya tidak fasil berkaitan dengan isu ini Namun Perkongsian daripada Facebook page Anah Tahu Lingkup main dengan Nusi Ni Ini adalah pembawaan bahwa MB Kedah hari ini Sebenarnya tidak melakukan kerja Bahkan di dalam ruangan komen melalui Facebook page Anah Tahu Melalui perkongsian sebentar tadi Sudah dibutakan hati Un Walak sampai kiamat Cakaplah apapun tetap gulu taksub kepartian Apabila sesuatu urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya Maka tunggulah saat kiamat tiba Adakah ini satu penolakan kepada MB Kedah Satu penolakan kepada Sanusi Untuk meletakkan jawatan sebagai MB Kedah Nah itu menjadi persoalannya Walaun ramai boleh jadi buru kasar Pembekal dan desainer Apa ada hal sukarela apalagi Ada berkongsi disini tidak apa janji MB kami sepoi ujar walaun-walaun Pray for Kedah New Street Times orang Madanon Jadi boleh dianggap tidak benar dan dusta Kata-kata walaun piau Kedah Rabu City jadi Kedah Eraser City Benda boleh karaoke buat apa majukan negeri The Greatest Mohon Kedah Semoga walaun Kedah jiwa kental Nah persoalannya saudara-saudara Adakah perkongsian daripada FB Page Anak tahu ini Berkaitan dengan syarikat Yang dulu canang akan bina plan Bernilai RM 3 billion di Kedah City Berkaitan dengan sebuah syarikat yang canang Nak bina Widat Langkasuka Bernilai 40 billion Berkaitan dengan syarikat yang canang Akan bina Kulim Epot Hanya mempunyai modal Berbayar RM 2 juta Adakah Sanusi sebenarnya Tidak melakukan kerja di sini Ataupun sebenarnya Sanusi terlibat dengan Salah guna kuasa Ataupun Salah guna dana Nah itu menjadi persoalannya Saudara-saudara Namun di dalam ruangan komen ini Rata-rata mengecam MB Kedah Mohd Sanusi Nah teman-teman Apa komen Anda berkata dengan isu ini Saya tidak cakap Sanusi itu Tidak baik Namun kita boleh lihat Melalui Facebook page Anatahu Komen-komen di situ Mengecam Sanusi Anda boleh lawat sendiri FB page Anatahu Sekian saja teruskan bersama Di dalam channel Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan Hari ini terdapat Satu dapatan Ataupun satu maklumat Yang saya nak kongsikan Kepada Anda semua Sudah pasti sebelum ini Kita dikejutkan Dengan satu isu yang Tular Berkaitan dengan Tunggakan Gaji kaki tangan Sehingga Sembilan bulan yang Melibatkan Syah Anak Syarikat Di bawah Menteri Besar Kedah Nah saudara-saudara Saya tidak pasti Berkaitan dengan perkara itu Namun Setelah Kaki tangan ini Daripada Kedah Agro Holdings Kalau kita silap Setelah Isu ini Tular Yang dikecam Sudah pasti adalah Menteri Besar Kedah Yaitu Sanusi Nah saudara-saudara Yang amat dihormati Terdapat Satu lagi Dapatan Ataupun maklumat Daripada Facebook page Yang saya selalu Lihat juga Yaitu FB page Anah Tahu Anda boleh search Di Facebook Anda boleh type Anah Tahu Dalam satu maklumat Ataupun dapatan terkini Yang menyatakan Sanusi Di dalam artikel Ataupun Facebook page Anah Tahu Dengan caption Takdir Di bawah Tajuk berita Sanusi Beli kereta mewah Baharu Harga RM400K Netizen Kait Dengan Guru Pasti Seperti yang kita tahu Guru Pasti ini Bukanlah pekerja tetap Seperti yang Dicakap ramai orang Mereka adalah Sukarelawan Nah saudara-saudara Di dalam ruangan komen Melalui Facebook page Anah Tahu Ada kata disini Janganlah fitnah MB kami Sempoi Tukan hadiah Kemenangan Pertandingan Karaoke Warga Tua Minggu Lepas Ujar Walau Terbaiklah Contoh pemimpin Yang merendah diri Hidup Guru-guru Pasti Ada juga kata Gaya pimpinan pas Makin gagal Makin mahal Kereta dibeli Nah persoalannya Kalau Benar memang Menteri Besar Gedah Sanusi Membeli kereta Baharu itu Kalau benar Memang Membeli kereta Baharu itu Dengan harga RM400 Tak kisahlah Kalau itu Duit Sanusi Itu Hak Namun Kecaman ini Sudah pasti Menjadi Perbualan Ramai orang Ada yang kata Di ruangan komen P 400K Tapi Walaun Tetap Redah Gaji 600 Nah ini Saya tidak pasti Cerita Berkaitan dengan Guru Pasti Ataupun Mana-mana Pihak Tapi dinyatakan Sini Harga Kereta 400K Tapi Walaun Tetap Redah Gaji 600 Ada yang kata Di sini Terbaik MB kami Sempoi Pemimpin Parti Mewa Sekolah Bawah Naungan Parti Cegunya Makan Elaun Ciput Aja Nah hai Belajar dari Pemimpin Pas Negeri Lain Dengan Mercedes Dan Kereta Mewa Mewa Lain Ada kata Di sini Kereta Pelesit Macam Tuan Dia Esok Berit Harga Barang Dikeda Mesti Ada Kawal Dengan Baik Untuk Rakyat Nah Di dalam Artikel Ataupun Berita Yang dikongsikan Melalui Facebook Page Anda Tahu Ini Dalam Artikel Tersebut Sanusi Beli Kereta Mewa Harga 400k Netizen Kait Dengan Guru Pasti Kecoh Hari Ini Di media Sosial Mengenai Dakwaan Menteri Besar Kedah Sanusi Matnor Bergaya Dengan Kereta Mewa Baharunya Dakwaan Ini Timbul Apabila Number Plate Kereta Yang Dipakai Pemimpin Pas Itu Sama Dengan Kereta Baru Yang Diperlihat Netizen Di Jalan Raya Netizen Mendatwa Number Plate KCX8 Itu Dipasang Pada Kereta Hyundai Palisade Yang Paling Terbaru Di Pasaran Di Ruangan Komen Pula Rata-rata Netizen Memerli MB Sempoi Dengan Mengaitkan Dengan Isu Guru Pasti Yang Hanya Bertaraf Sukarelawan Bukannya Pekerja Daenerys Menulis Ceku Pasti Sukarelawan Tumpang Gembira Kerana Dijanjikan Syurga Eng Piji Pula Menulis Gaji Dan Elaun Dia Tetap Jalan Tak Macam Gaji Egro Kena Dile 8 Bulan Nah Tentara Bukan Tak Pastilah Sama Ada Menteri Besar Kedah Memang Benar-benar Sudah Membeli Kereta Baharu Ini Dan Kalau Benar Memang MB Kedah Sudah Beli Sanusia Sudah Beli Kalau Dengan Duit Hasil Duit Sendiri Ataupun Bukan Dari Mana-mana Hasil Haram Ataupun Salah Guna Kuasa Ataupun Sebagainya Itu Tidak Menjadi Masalah Namun Ini Kecaman Yang Diterima Oleh Sanusi Di Media Social Apa Komen Anda Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya